Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Adi oke ya ini ya kiriman 90 kotokannya ya speaker JBL Clip 4 ini bisa hidup ya cuma kendaraannya adalah dia tidak mau di charge saya matikan ya ini indikatornya disini ya lednya coba untuk pengacasan dimana ya deteksi ya seperti ini tidak ada tanda-tanda mungkin ya sama disini ya karena ya ini baru pertama kali saya ngobrol untuk JBL Clip gitu ya Clip 4 ya harusnya seperti itu ya intinya tidak mau di charge ini mau ya kemungkinan ya kalau kerusakan seperti ini tidak mau di charge seperti ini ya cuma dua kemungkinan pertama adalah port untuk charge nya nah itu yang pertama ini ini tepsi ya tepsi ya ternyata tidak menutup kemungkinan rusak ya bisa-bisa saya juga pernah mengganti ya tepsi ternyata ya rusak ya saya lihat ya ada sedikit yang mencerigakan dengan terbakar-bakar gitu ya pernah kalau tidak salah disonkor atau apa nanti tepsi nya harus modifikasi itu ya kenapa seperti itu ya tentunya nyari penggantinnya tidak ada tidak ada pasti ngakali lah ya nah ini masalahnya ya jadi masalah dari speaker-speaker seperti ini itu kendala display part display part penggantinya ada sah tentu apalagi sekarang impor sudah dibatasi jadi kemungkinannya ya kalaupun ada impor ya agak susah juga oke ini sini ini disini kok kambang banget oh ini disini ya untuk konektor charge nya ada disini ini baterai nya disini ya kita bagian yang ada disitu ini disini ya bisa juga disini ya nanti kita cek rangkaian charge nya ada dimana gitu ya ini kita lepas dulu untuk keamanan untuk keamanan ketika oh ya ini led nya dua warna ya kemungkinan disini ya ini ini disini juga ada buat tombol nah ini konektor nya ada disini port atau konektor nya model nya seperti ini tentunya saya coba dulu coba apanya ya coba kita cek kita cek disini masuk atau enggak gitu ya pulak balik kita coba cek nah ini testor testor nya menghilang oke kita cek kita fast stikkan dulu disini aman atau ini bisa dilepas ya pastinya bisa ya sebentar cari posisi yang PW-PW bisa lepas pasal cerahnya sekalian cek bagian konektor nya oh disini ada fuse juga ya apakah fuse nya putus nih fuse nya untuk fuse apa itu untuk si kring apa ini saya pasti sekalian untuk nge-tracking memang ini yang rusak gitu ya nah ini yang kelihatan disini oh memang ini rusak ya tentunya kalau nyari yang sama persis ini nggak ada ya solusinya adalah ngakali seperti biasa ya diakali sukanya kok ngakal-ngakal ya kembali lagi kendala sperpat itu aja terus satu lagi kalau kalian ngakali diakali gitu ya jangan di service gitu ya karena susah ini nggak ada ya sepertinya ini tegangannya cuma 3,2 ya disini ya saya cek ya terus 3,2 3,2 semua disini oh ini 4 disini pojok sini sama sini ini 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 nggak oke ini ya masuk ya disini ada 5V kurang lebih kurang lebihnya segitu 5V ada ya coba saya pulak balik 5V kemana ini ini masuk kita ulang aja kita ulang aja pulak balik oke plus plusnya sana harusnya pulak balik sama aja untuk tab si itu jarang sekali rusak gitu ya atau memang bermasalah itu jarang sekali nah ini ada view disini ya ini sebentar habis peralatan dulu oke peralatan dulu peralatan peralatan apa mas Adi peralatan penglihatan peralatan penglihatan apa kacamata ya oke kita cek disini miso katanya seperti ini kita cek dulu plus minus nah ini plusnya sana kalau gak salah ini ya saya pastikan lagi sebentar saya akan pastikan dulu kesini oke betul lah ya sebentar enggak connect kurang gak dalam oke betul berarti plusnya yang ini pojaan sini ini kelihatannya ada tulisannya tapi kecil banget nih rangka 1 2 itu ya ini kita cek aja disini cek aja ini fuse-nya disini aman gak putus aman aman ya aman cek light indikatornya oke oke nah sekarang kita urutkan ada konsep gak disini di baterai aman ya ini kesini masuk kemana saya buka dulu ya pastikan dulu bahwa kita cek dulu rangkaian casnya kalau rusak gimana mas ya kita lihat IC-nya rusak kalau rusak tanda IC-nya rusak ya tentunya apa namanya ada yang jual atau tidak itu ya penggantinya ada atau tidak kalau gak ada ya harus ngakali ya oke lah ini gak ada berarti kesini ya memang langsung kesini ya ini casnya kemungkinan ya kecil banget disini oke oke sekarang langsung dulu ya apa langsung dulu apa sekarang langsung kita cek aja apakah masuk gitu ya kesanannya casnya itu ada atau tidak tekanannya ini yang simpel simpel aja lah ya oke doa ada ya 4,2 ada ada nih ada hidupkan mau nah ini aneh ini ini cas bentar apa baterainya rusak atau kata kata baterainya sudah penuh gitu ya sehingga kalau penuh artinya mungkin indikatornya menunjukkan baterai penuh gitu ya tidak 4 4 ini iya aneh ini ada loh ya ada lho let's check gak ada masalah ini aneh ini keluar ya pengecasan ada artinya gak ada masalah di casasan kemungkinan lain adalah baterainya sewak gitu ya kemungkinan lainnya kalau ada sewak tentunya ini kita lihat dulu saya akan lihat dulu gitu ya lihat apa mas ya lihat apa namanya coba ganti ini nyala loh loh indikator pengecasannya aja yang tidak hidup oke ini ada dua kemungkinan ya ketika dibebani dia gak mau ngisi gitu ya ataukah memang baterainya bermasalah gitu BMS nya bisa juga mungkin saya juga pernah bahas BMS untuk speaker harman kardon gitu ya ketika untuk kontrol temperaturnya dia tidak saya pasang dia tidak mau indikator led pengecasan tidak jalan gitu ya indikator led pengecasan tidak jalan dan ketika saya pasang dia kedip-kedip gitu ya jadi cuma loh masuk ini tuh masuk ini masuk casnya oh ini kan dia 4, ini ini ketika tidak saya cas disitu baterainya sekian 4 volt gitu ya 4,0 gitu aja ini ketika saya colokkan casnya dia naik 4,1 artinya masuk gitu ya masuk ya kemungkinan itu ya bisa karena baterainya ini bermasalah BMS baterainya bermasalah gitu itu yang pertama yang kedua ada kalau ngisi jelas ini ngisi cuma ini sayang ya saya tidak ada cas yang ada untuk penunjuk ampere nya gitu ya kita bisa tahu dia masuk atau enggak yang kedua ada masalah indikator aja indikator led pengecasannya tidak berfungsi seperti itu ya kemungkinannya itu nah karena ini kalau ini saya lihat ini batangnya 4V jadi saya akan coba ini saya play musik dulu tidak batangnya berkurang sekitar 3,8 atau 7 setelah itu akan saya coba cas cas dia ngisi atau tidak kalau dia ngisi artinya aman seperti itu aman maksudnya apa namanya enggak ada masalah seperti itu atau coba ini saya cas dulu seperti biasa ya wake saya coba cas cas ya cas dalam hatian karena misalnya enggak ada indikator ampere biasanya pakai modul cas yang saya punya itu ya modul yang saya punya waduh sayang gede banget ini saya punya gitu ini seperti ini jadi kalau ini ya sebelah sini bisa mungkin ya terus nah sini bisa bisa nah kalau ini saya cas ini warnanya merah artinya dia ini BMS nggak ada masalah tapi bisa juga ya sensornya yang bermasalah ini kan biru ya biru ketika saya colokan disini harusnya merah harusnya dia merah ya tuh disini dia nggak merah ya tuh seperti ini harusnya ketika ngisi itu dia merah ini nggak sama sekali tuh harusnya merah ada indikasi bahwa ya antara baterai atau BMS yang bermasalah solusinya gimana mas ya coba apa namanya saya pakai baterai lain ya seperti itu ya ini nah ini kalau ini jelas ya pasti dia kan tuh merah seperti ini nah ketika saya colokan baterai kan dia harusnya tuh merah seperti ini ya seperti itu ini nggak mau sama sekali tuh udah nggak ketik merah tapi biru itu kan biasanya indikasi baterai penuh ya bisa juga seperti itu ya jadi akan saya coba gunakan dulu ya pancer dulu aja ya seperti itu tapi kalau dari analisa ini nggak ada masalah pengecasan keluar itu ya led juga nggak ada masalah lampu nyala semua seperti itu tentunya akan saya pelajari coba saya anusul ya musik saya kuras dulu baterainya terus saya charge ya jadi kondisi baterai sudah berkurang di bawah 4 volt terus akan saya charge dia ngisi atau tidak kalau memang ngisi berarti cuma masalah di indikator pengecasan aja ya led indikator pengecasan itu aja ya tapi kalau ini kita cek led nya normal sudah di cek ya bahwa led nya itu normal disini tuh putih sama merah oke kurang lebih seperti itu ya saya coba di oke ya ini untuk speaker ini ya ini masalah cuma di indikator pengecasan nya bukan led nya tapi indikator pengecasannya nah ini ada masalah gitu ya ini sudah saya coba ya jadi saya coba baterai nya ini saya play musik semua normal setelah baterai nya sudah low saya cas itu masuk cas nya masuk ya seperti sudah di cek di awal bahwa colokan tegangan untuk cas nya ada dan saya cas masuk dan masalah cuma pada indikator pengecasannya aja nah ini yang saya kesulitan untuk perbaiki karena pertama masalah di cas nya saya gak tahu konstruksinya dia masuk kemana untuk detektor pengecasannya yang mana kesulitan dalam mencari bagian detektor nya ini kemungkinan masalah pada detektor pengecasannya aja karena semua ini untuk kontrolnya ini led nya ini led ada saat cas masuk itu led nya nyala atau tidak itu masuk ke modul bluetooth seperti itu termasuk kontrolnya ini semua ya tombol volume masuk di modul bluetooth nah perkiraan saya masalah di detektor untuk pengecasannya yang jadi masalah adalah kesulitan saya ngelacaknya tapi secara fungsional ini fungsi normal gitu ya normal dalam artian di charge nyala ngisi gitu ya kalau baterai masalah di baterai harusnya kalau baterai bermasalah atau bms bermasalah gitu ya ini ini apa namanya ya harusnya dia nggak mau ngisi gitu ya atau kalau kita cek disini untuk bms nya ini ya ini biasanya yang putih itu untuk temperatur yang satu untuk apa ya saya kurang begitu paham kalau kaki empat ini nah ini untuk baterai ada ya tuh saya isi ya 4,1 awalnya kan cuma 4 volt 4 volt dan sudah saya gunakan sampai ya musik seharian terus saya charge itu ya normal ngisi nah ini kalau saya cek disini nah ini ada ya seperti ini di kabel putih atau kuning gitu ya nah 4 volt disini ada ini ya gak ada masalah dan gak ada indikasi baterai drop pun gak ada ya walaupun ini secara fisik kelihatannya ya ini sudah agak kembung cuma normal semua ya bms juga normal ini yang jadi pr mungkin mungkin kalau saya ada skematiknya mungkin bisa ya gaya gaya termasuk ini IC ini yang susah kecil gini gak bisa dibaca ukurannya berapa dan biasanya tidak ada serinya itu yang hanya oke kecil-kecil gitu itu gak ada serinya ini bagian ampli disini ya isi ampli ini cas mungkin disitu ya isi casnya ya jadi ya ya sudah ya seperti ini aja mungkin saya akan konfirmasi ke pengiriknya ya semua fungsinya normal cuma indikator untuk pengecasannya aja yang bermasalah itu ya kalau led-lednya normal ada masalah gitu ya cuma ya mungkin saya akan tanyakan dulu apakah ini pernah pengecasannya pakai charge HP yang quick atau fast charge nah itu ya kalau iya kemungkinan itu ya kemungkinan karena faktor itu terus pengecasan jadi bermasalah gitu ya indikatornya itu ya bisa kemungkinan ya saya sendiri tahu pastinya cuma ya kalau saya pelajari itu akhir-akhir ini kalau speaker bluetooth itu mati total seperti itu ya kebanyakan karena faktor charge-charge itu ya charge-chargean yang seperti itu perkiraan saya seperti itu tegangan yang belandang itu yang menyebabkan kacau tapi ini semua normal pengecasan normal lain-lainnya normal untuk lamanya pengecasan ini waduh batangnya tadi sekitar berapa ya ya mungkin satu jaman ya satu jam satu jam ya karena kecil ya kecil mungkin kalau pakai charge-charge yang sekarang itu ya mungkin cepat ya seperti itu oke ya kurang lebih seperti itu ya ya kalau seperti ini ya susah pengecakannya masalah kendala ya pengecekannya ya tapi yang secara pengecekan standar itu ya normal semua ya apa charge misi gitu ya yang lain-lainnya normal cuma indikatornya oke ya sampai disini upload-nya masih ada seperti ini masih bingung robot ini bongkarnya mungkin dari sini saya lupa bilang pemiliknya resiko apa nanti ya tuh karena disini gak ada screw-nya risiko untuk ini pecah itu ya masih ngilang-ngiling ya masalah konector charge ya standar speaker-speaker seperti ini cuman nanti kalau ini saya bikin videonya oke sampai ketemu di servisian selanjutnya video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh